Kisah pilu tentang kecelakaan bus yang menewaskan penumpangnya kembali terjadi. Sabtu 18 Januari, bus Purnama Sari yang membawa rombongan kader pos Yandu terguling di daerah Subang, Jawa Barat. Delapan orang meninggal dunia. Dan sedikit, yang pasti akibatnya apa? Yang pasti kecelakaan tunggal, supir tidak bisa mengendalikan mobilnya, mereka mulai terguling. Sementara yang meninggal, setelah delapan orang meninggal, sepuluh luka berat, dua puluh ngeringan, dua puluh tidak direwat. Berdasarkan uji kelaikan kendaraan tertanggal 8 Oktober 2019, bus memang dinyatakan laik jalan dan ini masih berlaku. Tapi ada beberapa kejanggalan yang terungkap. Dari data uji kelaikan dinas perhubungan setempat, bus maut itu ternyata tak terdaftar sebagai kendaraan perusahaan milik perusahaan otobus Purnama Sari, melainkan kendaraan PO Govili di Majalengka. Warnanya juga tidak hijau, tapi biru. Dan dari hasil penyidikan ditemukan, ada modifikasi pada bagian rem yang dinilai asal-asalan, dan diduga menjadi penyebab rem blong. Padahal bus sedang melaju di jalan menurun dan banyak tikungan. Rombongan pengajian dari Depok, oh ketangkupan perahu. Kemudian jam 17.10 tadi, itu sedang dalam perjalanan kembali, kemudian menabrak di Nagrok, di Tanjakan Nagrok. Dugaan sementara, nanti ada hasil olah TKV dan segala macamnya, itu remnya blong. Kecelakan bus maut Purnama Sari atau aslinya Govili di Subang, menambah daftar panjang kecelakaan bus karena rem blong. Di akhir tahun lalu, 23 Desember, bus Sriwijaya jurusan Bengkulu, Palembang masuk ke dalam jurang. 35 Orang Meninggal Dunia Menurut keterangan KNKT, ada dua penyebab rem blong. Satu, pertama, kendaraan tak laik jalan atau sopir tak mengikuti prosedur mengemudi. Menurut KNKT, di jalan menurun, mestinya kendaraan berjalan dengan kecepatan rendah dan menggunakan gigi rendah agar ada istilahnya engine brake. Tapi yang terjadi pada kasus bus Sriwijaya justru sebaliknya. Daftar kecelakaan bus maut itu baru sebagian kecil dari daftar kecelakaan bus yang terjadi karena kelalaian sopir atau ketidaklaikan kendaraan. Mereka seperti mengejar waktu dan setoran, tapi tak mengindahkan nyawa penumpangnya. Mereka yang lalai memang salah, tapi tanggung jawab ini bukan hanya pada mereka. Pemerintah sebagai regulator dan pengawas juga harusnya sadar diri bahwa transportasi bukan hanya memindahkan barang, tapi juga memindahkan makhluk bernyawa yang mudah hilang karena kecelakaan lalu lintar. Jangan karena sebagian penumpang mencari sewaan bus yang murah, kualitas pelayanan jadi murahan dan membahayakan. Dikasih kendaraan yang tak laik, sopir yang asal-asalan, dan sudah gitu banyak jalanan yang berbahaya. Ingat, lalu lintas di Indonesia adalah pembunuh yang lebih berbahaya dibanding terorisme, narkoba, bahkan bencana alam. Di tahun 2018, hampir 28 ribu nyawa melayang karena kecelakaan lalu lintas. Kampanye safety route and zero accident, kampanye masih jauh, panggang dari apinya. Kalau tak mau dibilang lip service, tapi mana buktinya?